Intro Sebagai pimpinan pemerintahan di negeri Stanang tentunya kami ingin menyampaikan bahwasannya negeri Stanang mendapat kewilayahan tiga jorong yaitu jorong Simpangampe, jorong Pemakang Panjang, dan jorong Gentian Negeri Stanang sebelumnya adalah daerah yang blank spot ataupun sangat minim akses internet ataupun sinyal dari provider apapun berawal dari hal yang demikian kami membuat sebuah proposal pernyataan ataupun permohonan kepada seluruh warga selanjutnya proposal ini kita sampaikan kepada Bupati untuk permohonan kami dari negeri Stanang terkait permohonan pengadaan sinyal telekomunikasi melalui Bupati Agam diteruskan kepada Komunifud Kabupaten Agam Sinas Komunifud Kabupaten Agam selanjutnya memberikan ataupun memfasilitasi kami memfasilitasi proposal kami ini diteruskan kepada Telkom dan Telkomsel Sumatera Barat akhirnya Bapak Gubernur berkunjung ke Negeri Stanang untuk mengecek tentang kondisi apakah memang di Negeri Stanang ini minim sinyal ataupun dalam kondisi blank spot tak lama selang dua bulan sudah mulai proses pemasangan dari pihak Telkom memasangkan perangkatnya saya melalui broadband ke kantor Wali Negeri Stanang sampai dengan saat ini Alhamdulillah kami masyarakat Negeri Stanang telah menikmati akan adanya jaringan telekomunikasi yang disupport oleh Telkom dan Telkomsel sudah di fasilitasi Indihome dan juga di fasilitasi Tower Combat dari Telkomsel saya mewakili masyarakat Negeri Stanang sebagai Wali Negeri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat beserta jajaran beliau Komunifudik dan juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Agam melalui Dinas Komunifudik Kabupaten Agam karena Komunifud ini jangka pemakaiannya hanya satu tahun kontraknya kami berharap sebesar-besarnya untuk disetujui dengan adanya BPS permanen dari Telkomsel Pemerintah Kabupaten Agam di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Haji Andriwan Man MM terus berupaya mengatasi berbagai permasalahan di dalam keterbatasan jaringan-jaringan komunikasi di wilayah ini salah satu caranya adalah dengan coba mengganding pemerintah baik itu di levelan Provinsi Sumatera Barat maupun juga dengan pemerintah pusat yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika termasuk juga mengandeng sejumlah provider untuk bisa sama-sama mengatasi persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Agam ini setidaknya ada 13 blank spot di Kabupaten Agam satu diantaranya adalah Nagari Sitana kecematan ampek Nagari Kabupaten Agam Alhamdulillah sekarang setelah dapat support dari provider dengan juga bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat pemerintah Kabupaten Agam bisa menyalurkan aspirasi masyarakatnya untuk memiliki jaringan komunikasi yang bisa mereka akses langsung di tempat tinggal mereka di Nagari Sitanang, kecematan ampek Nagari tersebut sehingga untuk urusan pendidikan, kesehatan ekonomi dan lainnya mereka sudah bisa berkomunikasi dengan lancar baik itu sama warga maupun juga dengan kalangan perantau yang berada di luar daerah mereka Alhamdulillah kami sekarang sudah mendapatkan jaringan yang bagus di negara kami sekali lagi kami atas nama masyarakat Nagari Sitanang mengucapkan banyak terima kasih Kami dari Jawa Pemerintahan Panjang seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih banyak untuk Kominfo, Pemerintah Daerah, dan juga Bapak Gubernur semoga ini bisa menjadi lebih baik lagi Terima kasih kepada telekom dan pemerintah daerah karena di kampung kami, Sitanang ini masalah sinyal sudah teratasi betul juga dengan saudara-saudara kami sudah merasa tertolong dengan sinyal ini Terima kasih